Pebersal satu unit bus Prima Jasa jurusan Tasikmalaya, Bekasi menyeruduk bagian belakang minibus jenis Elf di Gerbang Tol Cikamunim, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat Siang. Pada saat kejadian, minibus baru selesai melakukan transaksi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun delapan penumpang minibus mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Inilah video pihak Jasa Marga saat detik-detik bus menabrak minibus di eksit Tol Cikamunim. Minibus yang baru selesai transaksi, tiba-tiba ditabrak bus Prima Jasa pada Jumat Siang. Sementara itu dari video amatir warga sesaat setelah insiden, penumpang minibus jenis Elf ini terlihat sedang mendapat pertolongan petugas. Menurut saksi ASEP, ia mendengar suara keras ketika minibus meluncur ke arah kanan jalan. Minibus Bernopol D7726UA tersebut telah menyelesaikan transaksi de-exit Tol Cikamuning. Sementara itu menurut sopir bus sebelum kejadian, bus akan menemui mobil lain yang sempat bersenggolan. Namun karena lalai, bus menabrak minibus yang akan keluar Tol Cikamuning. Pegawai keamanan gerbang Tol keluar Cikamuning pun segera membantu korban, yang berada di minibus dan dibawa ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun delapan orang luka-luka dirawat di rumah sakit cahaya kewaluyaan pada larang. Kasus kecelakaan pun langsung ditangani unit laka lantas Polres Cimahi.